Sebagai orang tua, kita tentu tidak ingin anak kita itu terjebak dan tenggelam dalam pikiran dan perasaan negatif yang ada dalam diri mereka. Oleh karenanya, sebagai orang tua, kita tentu ingin anak kita itu bisa mengendalikan pikiran dan perasaan yang ada dalam diri mereka. Kita ingin anak kita itu bisa menggunakan pikiran dan perasaan yang ada dalam diri mereka. Itu untuk hal-hal yang berguna bagi mereka, gitu ya, alih-alih membuat mereka menjadi tidak berdaya. Nah, di buku ini diajarkan bagaimana caranya untuk dapat melatih anak agar mereka dapat mengendalikan emosi dan pikiran yang ada dalam diri mereka. Caranya nanti adalah dengan mengenalkan kepada anak tentang konsep will of awareness. Mungkin konsepnya agak sedikit rumit, tapi nanti kalau kita sudah paham konsepnya, kita dapat menyederhanakannya sedikit dan kemudian mengajarkan kepada anak tentang konsep tersebut. Will of awareness Will of awareness ini artinya adalah roda kesadaran. Jadi pikiran kita itu bisa digambarkan seperti sebuah roda, gitu ya. Ada bagian porosnya, kemudian ada bagian jari-jarinya, kemudian ada bagian lingkaran yang paling luar. Nah, di bagian poros ini adalah diri kita yang sadar, diri kita yang punya kendali. Sementara di bagian yang paling luar, itu bisa menarik perhatian dari diri kita yang sadar dan diri kita yang punya kendali, itu. Nah, di bagian yang lingkaran yang paling luar ini isinya bermacam-macam, pikiran, perasaan, memori, ingatan, kemudian bayangan, persepsi, dan sensasi. Ya, jadi kalau kita sebagai orang dewasa, ya bagian lingkaran yang paling luar itu ya bisa bermacam-macam itu tadi ya. Bisa tentang ingatan tentang pekerjaan, pikiran tentang besok hari libur, kemudian bayangan yang bisa membuat kita cemas dan khawatir, ingatan tentang masa lalu, rasa perustasi, dan lain-lainnya. Nah, emosi negatif seperti ketakutan, kemudian rasa kecewa, perustasi, gelisah, yang dalam tanda kutip berlebih, itu muncul ketika kita yang ada di bagian poros itu tadi, kita yang punya kesadaran dan punya kendali tadi, memilih untuk fokus atau memberikan perhatian atau bahkan tenggelam dalam ingatan, bayangan, pikiran, perasaan yang ada di bagian lingkaran luar itu tadi, hal-hal yang ada di luar itu tadi, yang itu kemudian memunculkan emosi-emosi negatif tersebut. Misalnya, saat kita ingin tampil presentasi di sebuah acara atau di sebuah pertemuan, kita sudah mempersiapkan semuanya sebelumnya. Tapi pada saat hendak presentasi, tiba-tiba muncul bayangan atau muncul pikiran bahwa jangan-jangan presentasi yang akan kita sampaikan ini gagal. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan ini, misalnya pada saat presentasi lupa atau salah ngomong atau apa segala macamnya. Nah, ketika kita yang di bagian poros itu yang punya kendali dan punya kesadaran itu, memfokuskan pada bayangan yang tiba-tiba muncul itu, tenggelam dalam hal tersebut, maka inilah yang dapat melumpuhkan kita secara emosional, yang membuat kita grogi, yang membuat kita takut secara berlebihan itu tadi. Nah, untuk itu, agar kita bisa keluar dari kondisi tersebut, keluar dari kondisi atau rasa takut yang berlebih, rasa grogi yang berlebih ketika hendak presentasi karena memikirkan bayangan tentang mungkinnya gagal, maka kita bisa menerapkan konsep will of awareness itu tadi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menyadari bahwa kita itu sebenarnya punya kendali. Balik lagi ke poros dan kemudian memilih dengan kekuatan kita, dengan kesadaran kita, dengan kendali kita untuk memikirkan lingkaran luar yang mana yang bisa menenangkan kita. Kalau kemudian fokus atau tenggelam pada bayangan tentang mungkinnya gagal itu melumpuhkan kita, membuat kita menjadi semakin grogi, maka kita balik ke poros, kemudian memilih kira-kira bayangan apa yang bisa membuat kita tenang, yang membuat kita relax. Kalau kemudian kita sudah dapat bayangan itu, ingatan itu, pikiran itu, maka kita tinggal fokus pada hal tersebut dan kemudian kita akan menjadi lebih relax. Nah dengan cara seperti ini, kita menggeser rasa takut yang berlebih itu tadi menjadi rasa tenang, rasa relax, yang itu lebih berguna dibandingkan ketika kita fokus pada bayangan tentang kemungkinan gagal itu tadi. Nah pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita mengajarkan konsep will of awareness ini kepada anak, mengajarkan konsep tentang roda kesadaran ini kepada anak. Nah untuk mengajarkan hal tersebut, kita mungkin langsung saja masuk ke contoh yang diberikan oleh penulisnya, Dan Siegel, tentang bagaimana mengajarkan konsep ini kepada anak. Nah itu, contoh itu ada di halaman 219. Nah ini, jadi buku ini juga ada contoh-contoh yang dibuat seperti komik gitu ya. Nah dalam contoh ini adalah kasusnya ada seorang murid bernama Nasim, dan kemudian gurunya bernama Bu Anderson. Nah pada suatu hari gitu ya si Nasim ini, si murid ini, dia merasakan ketakutan yang berlebih ketika menghadapi suatu ujian. Bahkan saking takutnya, perutnya itu sampai mual. Nah ini hal yang biasa sebenarnya gitu ya, ketika kita mengalami emosi yang terlampau berlebih itu kadang-kadang bisa merembet atau menjalar ke anggota fisik kita. Jadi fisik kita itu juga bisa memberi sinyal kalau emosi kita sedang tidak baik-baik saja. Nah pada saat Nasim ini kemudian mengalami ketakutan tersebut, Bu Anderson menyadari hal tersebut, dan kemudian mengajarkan kepada Nasim tentang roda kesadaran ini tadi. Nah cara yang diberikan, yang diajarkan oleh Bu Anderson adalah dia menjelaskan kepada Nasim tentang roda kesadaran ini tadi, bahwa pikiran kita itu seperti roda. Jadi ada bagian poros, kemudian jari-jari, kemudian ada roda yang paling luar, itu lingkaran yang paling luar. Kemudian Bu Anderson mengajarkan kepada Nasim, di bagian yang paling tengah itu adalah pusat pikiran kita yang bisa membuat kita relax dan tenang, yang punya kendali. Nah sementara di bagian lingkaran yang paling luar itu bisa bermacam-macam. Untuk kasus Nasim, Nasim bisa saja gitu ya di lingkaran yang paling luar itu memikirkan tadi ya, bayangan tentang ujian gitu ya, sehingga membuat Nasim takut. Kemudian Nasim juga bisa memikirkan hal lain seperti pikiran tentang atau bayangan tentang nanti kalau istirahat bisa bermain bersama teman-teman yang lain. Nanti kalau pada saat ujiannya sudah selesai, Nasim bisa menyantap makan siangnya, makan siang yang dibekalkan oleh orang tuanya, yang mungkin itu adalah makanan favoritnya, dan berbagai pikiran, bayangan, ingatan gitu ya, perasaan yang lain. Nah ini yang diajarkan oleh Bu Anderson. Jadi yang diajarkan itu adalah Nasim itu sebenarnya punya kendali gitu ya untuk memilih pikiran dan bayangan yang mana. Mau milih pikiran atau bayangan tentang ujiannya atau memilih untuk memikirkan atau fokus pada bayangan yang lain. Nah setelah itu, kemudian Bu Anderson bilang bahwa kalau Nasim mau lebih rileks dan tenang, maka Nasim bisa memikirkan hal-hal yang lain, hal-hal yang bisa membuat Nasim lebih tenang. Misalnya memikirkan nanti kalau istirahat bisa bermain bersama teman, Nah itu mungkin kalau itu bisa membuat Nasim lebih rileks dan tenang gitu ya, atau bahkan sampai merasa senang dan bahagia, maka fokuslah pada pikiran tentang jam istirahat nanti. Pada saat Nasim bisa bermain bersama teman, alih-alih memfokuskan pada bayangan tentang ujian yang akan dia hadapi. Jadi ini bukan untuk tidak memikirkan ujian, tapi untuk menghalau emosi atau perasaan takut yang berlebih itu ketika dia terlalu memfokuskannya pada hal tersebut. Nah itu contoh yang bisa diberikan oleh buku ini gitu ya, bagaimana kita mengajarkan konsep will of awareness ini kepada anak. Jadi kasih tahu kepada anak bahwa dia itu punya kendali untuk memilih pikiran, bayangan, ingatan, atau hal-hal apa saja yang ada di dalam diri dia. Jadi tidak hanya berfokus pada pikiran atau bayangan yang membuat dia takut atau mengalami emosi negatif. Dia punya kendali untuk memilih pikiran lain yang bisa membuat dia lebih tenang. Kasih tahu opsi-opsi itu dan ajari dia tentang opsi-opsi itu sehingga nanti ketika dia sudah terbiasa, dia akan terlatih untuk melihat bahwa dia punya opsi untuk memikirkan atau merasakan hal lain yang bisa menghalau emosi negatif yang ada dalam diri dia. Oke itu saja yang ngomongin buku kali ini. Sampai jumpa lagi di Ngomongin Buku berikutnya. Terima kasih.